Selamat pagi, selamat pagi, saya Roky Padilla Dan sekarang kita ada di Season Preview Untuk NBA musim 2019 2020 Dan bersama saya, jagoan saya Adiyani, di Apa kabar, Dih? Oh iya, kita co-suting disini kayaknya cuma setahun 2 kali Setahun 2 kali, tapi Mbak Mi, Mark Abak, Roky dan yang di depan pintunya, Satu rambut, itu riak, Bos udah dateng Langsung membokat gue Membokat juga Makanan disini semua tersedia pokoknya Oke Dih, kita kan NBA udah mau mulai Tanggal 23 Oktober nanti Tidak terasa Tidak terasa ya? Kemarin Raptors baru juara Kemarin Roky baru dari Jepang Terus tiba-tiba sekarang udah mau mulai Roky malem, masih di Haneda Pagi udah Udah sempet pulang, sebelum kena typhoon Terus off season ya, kita ngomong off season dulu Sangat seru ya off season Sekali ini mungkin yang tergila Sekali bintang-bintang yang pindah musim ini Menurut lo siapa sih yang bikin Pergerakan yang paling mengesankan Untuk lo saat off season ini? Paling mengesankan gue boleh katakan Mungkin Utah Jazz di Washington Conference Dan Sixers Lagi-lagi agak gambling Namun ini gamblingnya bisa berakibat Mereka justru Playoff runnya lebih baik Tapi gue juga belum tau nih Ini resiko banget Karena yang dikeluarin kan Jimmy Buckets Dan Yang di max contract Siapa? Tapi itu salah orang Kalau bias nih Contract gede juga kan Tapi itu salah orang Dan Simmons Aku pikir kayak Dia gak bisa hidup di Dalam alamnya sendiri Bentuk-bentuk musim depan Dia harus Ya 3 poin itu Harus Harus Berkelanjutan Satu musim ini bisa berapa kali 3 poin Kalau ketawa gitu Kira Ben Simmons loh Ben Simmons harus Harus Ambil Tanggung jawab lebih Ambil risk lebih juga Harus Lebih dari 20 20 sih Kalau gue bilang Masih under sih Under 20 Setidaknya itu bukan Under 5 Sebelum All-Star bisa lah 5 Sebelum All-Star bisa lah 5 Terus tadi ngomongin Jimmy Buckets ya Kita tau lu Lu bilang kan Jimmy Buckets juga Seorang pemain yang Dia seorang pemain Dia seorang pemain Itu bergantung Situasi Yang terjadi Dan siapa yang ada di Gak kayak waktu di Minnesota Latihan kan Dia main-main lapis ketiga Ngalahkan starting line up Semua langsung Diteriakin sama dia Dan kita tau juga Dia mungkin Memang mentalnya kuat ya Dari jalanan Dulu sempet homeless Katanya gue gak salah Terus masuk ke NBA Dan sekarang Bangunnya Setengah 4 Sekarang kita di lapangan Tom Soalnya gak tidur Gak tidur kayaknya Lanjut deh Lanjut Lanjut Sekarang udah gitu I'm a hard working I'm an example Iya terus udah gitu Bam Adebayo sama Maris Leonard Kayak ikut ikutan juga Setengah 4 pagi Tapi kan itu kayak Apa ya Dengan pengalamannya dia Sixers akan kehilangan Di locker room Betul Gue setuju Apa ya Kayak suara Yang udah pengalaman Leader Leadershipnya bagus banget Sama ya Jadi suaranya Coachnya juga di lapangan juga Kalau kita butuh Ketika dalam keadaan Misalnya Ketinggalan Atau Things are not going your way Like The veterans Sometimes they do Like They wrap Shoulder around Memperbaiki keadaan Membuat tenang Semuanya Dan Itu bisa-bisa terjadi Sixers Tapi juga Ya Menurut gue Yang dateng Steel Season Kalau El Menunjukkan kualitas Yang dia punya Dan bisa menjadi orang Yang membawa Sixers lebih jauh lagi Di play-offs Padahal itu kenalanya buat Sixers Betul Kita ga boleh lupa Mereka juga kehilangan JJ Reddick Shooter Dan Mereka tuh sakit hati banget Kalahnya di play-offs Sama rappers Yang bolanya Kuai Mantul-mantul Sakit hati banget Dan itu Gue mikir disitu Udah hampir bisa Mereka masuk ke Eastern Conference Finals Tapi Belum waktunya Mungkin dengan masuk ke Al Horford Gue bilang Leadershipnya juga bagus Al Horford Dan juga pemain Sarbabisa Mungkin Mungkin Ini tahunnya Mungkin Dan mungkin Kemudian Dan mungkin Penjahatan Mungkin Ketika Pernyataan Yang mau Speider Setelah Dia Milih Dia Dia Milih Dia Milih dia ingin dia lebih kecil dan Conley bisa memberikan ini sebuah hal yang menurut gue gue kaget Conley emang suka di market yang lebih kecil small market gitu ya fanatismenya tinggi dan dia tau bahwa apapun yang terjadi, fansnya gak akan backfire ke pemain dan itu yang membuat mungkin dia enjoy juga dan kalo menurut gue sih di west nanti ya, kalo main di altitude selalu akan jadi challenge either it's gonna be the Clippers it's gonna be the Lakers, atau jadi tim lain yang harus lawan Denver harus lawan Utah mereka akan ada masalah tapi menarik ya Utah Just ini ya tahun lalu juga, kalo gue gak salah mereka menang ya first roundnya dan Gobert, Gobert dia akan lebih baik orang-orang tuh pada bilang still of the off season juga untuk Utah Just adalah Boyan Boyan, ya dia tuh seorang shooter yang lumayan gue bilang ini lumayan konsisten sama Indiana Pacers jadi ini menarik juga untuk melihat nanti bagaimana Boyan dan Joe Ingalls ya Ingalls, Ingalls itu yang favorit gue iya, Ingalls tar main bareng penasaran juga sih, oke itu untuk off season ya sekarang kita ngomongin tentang Eastern Conference dulu ada Kawhi Laner tuh yang sudah berpindah ya dari juara pertahan, sekarang dia pindah ke tim gue tapi apakah ini membuat Bucks Bucks otomatis favorit nih untuk lolos dari Eastern Conference ya otomatis favorit ya untuk bisa it won't be a stroll pasti ada bumpy road ahead apalagi ada Sixers punya kontra strategi untuk bisa menyulitkan Bucks, tapi buat Bucks juga ini season yang penting kalo satu season lagi ini ATT Kumpul gak dapat ring maka gue juga ini bisa jadi kayak Cleveland, Lebron James, Saga pertama oke, soalnya Yanis ini tahun 2021 ini gue gak salah unrestricted free agent jadi boleh pindah kemana aja tuh kalo emang dia gak happy jadi misalnya kayak Lebron James, bener sih ini akan jadi kayak tapi udah disobok loh Di ambil kakak aja nih Tanasis nih Tanasis udah ada di Milwaukee tapi gue perasaan gue sih itu sama seng aja diambil hanya untuk bikin dan mereka masih ada Eric Bledsoe Chris Middleton Middleton, Bledsoe masih tetep untuk Yanis yang terbaik ini lah, dua trio dan kita gak boleh lupa Brooke Lopez musim lalu Brooke Lopez itu berbeda di Milwaukee dan gue di bawah juga tuh kembaran nih jadi ada dua pasang nih dua Lopez ya sama dua Yanis makanya nih Milwaukee sih menurut gue otomatis sekarang sih emang favorit ya karena kita tau Yanis menang MVP mungkin juga mungkin dia akan konten untuk nomor 1 player di NBA tapi kalo misalnya ntar di Eastern Conference Finals matching up with the Sixers itu akan sangat terlalu 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 jadi sekarang nih timnya ada Kyrie DeAndre Jordan Joe Harris Spencer Dinwiddie Taurin Prince sebenernya cukup bagus jadi sejauh apa nih tapi gue ada pertanyaan dari 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 lu berandai-andai gitu ya dari starting line up-nya Nets bisa masuk ke line up-nya Rafters bisa masuk ke line up-nya Sixers aku gak pikirnya Bucks kalau Kyrie bisa membuatnya cuma Kyrie sama aku suka Chris Levert sih Chris Levert tuh menurut gue lumayan bagus tapi Joe Harris gitu kayaknya belum sih Jared Allen kayaknya masih agak susah ya tapi gue sih akan agak sedikit ngagul dengan apa yang bisa dilakukan Brooklyn without KD misalnya Louis play off first round second round bisa masuk ke line up-nya udah masuk ke line up-nya udah masuk ke line up-nya udah bagus tapi gue gak pikir mereka bisa 500 500 kayaknya 30 sesuatu jauh 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 aku pikir Chris Levert dan Joe Harris mungkin ada sejauh di Andre di Andre biasa ribon ribon aja lah tapi kita tau free thrownya udah improve dan Kyrie gue gak tau nih leadershipnya gimana kita tau tahun lalu leadershipnya sedikit questionable banget ya di Celtics walaupun dibelain sama Marcus Smart tapi dia gak mau main itu kan ya gak tau sih tapi kayaknya udah dia udah udah waktu itu kayaknya gak niat main lah sama Celtics lah ya kayaknya ngeliat kayaknya beberapa pemain muda mungkin dia gak gitu suka kayaknya dia juga ngomongnya apa dan manajemen ngomongnya apa dan itu sangat besar di akhirnya dan sekarang ngomongin Celtics gue mau nanya sama lu kira-kira di Eastern Conference siapa nih yang bisa jadi kejutan nih kita tau Celtics sekarang isinya pemain muda semua ada Miami Heat yang isinya ada Jimmy Butler dan juga kita tau Miami Heat tuh setiap tahun pasti aja tuh kayak apa ya kayak menyusahkan lawan-lawannya lah dan down the stretch kalo udah mulai game nya udah mau habis iya walaupun udah tanpa Dwayne Whitney udah pensiun kemana one last dance tapi menurut gue masih bahaya dan juga 2 tim lagi yang gue suka adalah Hawks dan juga Pistons lu nih yang ada Derrick Rose jadi kira-kira nih kayaknya 4 tim itu lah yang bisa bikin kejutan kira-kira yang lu paling suka dari 4 tim itu siapa nih kira-kira yang lu paling suka dari 4 tim itu siapa nih kira-kira yang lu paling suka dari 4 tim itu siapa nih kira-kira yang lu paling suka dari 4 tim itu siapa nih pistons ya Andre Drummond, Black Griffin ya mereka akan mencari ke 6 tapi kalau lu lihat pistons lu gimana nih sekarang ini tahun ini wow dengan Dwayne Casey juga masih masih 2 men short untuk mencapai ke 2 tim itu gue sih cuma takutnya tiba-tiba ada trade aja tidak ada trade juga karena kita tau mungkin Blake gak happy atau Drummond gak happy mereka minta mereka minta tapi gue gak pikir Drummond gak happy tapi gue gak pikir Drummond gak happy tapi gue gak pikir Drummond gak happy Blake gak tau Blake gak tau Blake datang dari The Glitz & Glam iya sih tapi kan sekarang Blake nya udah lebih low profile ya The Glitz & Glam The Glitz & Glam ke Motown mungkin di Motown nih nyari-nyari bahan untuk sign-up comedy nya juga mungkin lebih enak kali gitu dan Andre Drummond bikin single-single rap atau album rap kan juga bisa ya tapi apa yang sama Reggie Reggie Jackson dia ada masalah? gak jelas sih nanggung jelas nanggung gitu jago-jago enggak walaupun dari ok sih tuh gue mikir wow Reggie Jackson ke Dentrolid gue kira bisa staff up his game ya tapi ternyata enggak tapi yang gue paling menarik ya Dary Cross nih Dary Cross nih preseason looks really good looks really good looks really good the first home preseason was not good tapi second and third was good and even the bench in the third game juga they pull through dan ini gue bilang kalo Dary Cross bisa stay healthy kayaknya dia very focus which is unlikely unlikely tapi ya kita doakan saja karena gue tau disini banyak sekali yang fansnya Dary Cross ya ya kadang nih kita pindah ke Western Conference dimana nih kayaknya pukul-pukulan semua nih kayaknya banyak sekali pemain superstar yang pindah nih all-star gue juga udah gak tau ntar West 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 aja ya kita ngomongin pasti orang semua di Indonesia paling banyak fansnya Los Angeles Lakers dimana Los Angeles Lakers dimana ada Lebron James dan juga Anthony Davis tapi Anthony Davis kabarnya kena injury jempolnya mungkin satu bulan bisa aja out tapi timnya cukup solid aku gak pikir gitu itu benar itu benar itu benar itu kayak pembaharan karena itu benar itu benar itu benar benar itu benar itu benar mereka ada Rondo mereka ada dia ada dan mereka ada oh Alex Caruso Caruso Caruso, Cook, Rondo iya sih dan Lebron lebih tua ini sindrom 35 yang katanya banyak statsnya bakal turun terus kayak dia mungkin gak bisa stay healthy seluruh season pasti akan ada load management untuk Lebron dan AD karena AD sangat fragile tapi kalau mereka go all guns blazing dari awal yang sayangnya gak ini kan apa ya sebelum 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 itu gak penting dan itu semua harus ada dan aku gak pikir untuk kemestri kali ya dia gak bisa dia gak bisa dia gak bisa Rondo sayangnya ilang Lance Stevenson kalau Lance Stevenson masih di Asia game terakhir kemarin wow 40 poin sama Beijing Ducks supaya terakhirnya gak bergabung itu gak bergabung menurut lu, bisa kontribusi seberapa besar untuk Lakers nih, Dwight Howard ngatau deh, Dwight Howard gua ngatau karakternya seperti apa karena, his fall from grace is very sudden and quick from one of the best big guys terbaik menurut gua, in Orlando terbaik, kayak apa ya, kepercayaan diri yang ilang begitu drastis sama, jadinya kayak is he a role player now? he's a role player, aku tau he's supposed to be one of the guys who can run the team iya, bentar lagi, jadi pemain ABL tapi, memang Dwight Howard itu kita tau dulu mungkin orang udah bilang, waduh next Shaq mungkin ya pasti di Orlando mungkin kayak orang iya, dulu orang kayak udah ekspektasinya tinggi banget apalagi udah bisa bawa final kan dulu jadi, sekarang kita juga bingung sejak gak tau di tengah jalan apa mungkin di Rockets kali ya di rusak Lakers juga di rusak Lakers juga dulu ya otomativeness gitu ya tapi ya kalo menurut lu, apakah kita gak tau, kalau dapet Dwight Howard yang mana Dwight Howard yang Orlando atau Dwight Howard yang dalam berapa musim terakhir udah pindah club terus dari Atlanta Hawks ya sempet dan Wizards Charlotte di Wizards kagamain malah cuma numpang nonton NBA aja NBA live ya tapi menurut lu Lakers bisa juara gak dengan squad seperti ini gak oke itu aja kita lanjutin yang lain tapi Clippers nih kan kita ngomongin Clippers juara mungkin juara kita ngomongin Clippers ada Darius Mark sama Quinton Richardson itu dimana gue saat itu jatuh cinta dengan Clippers dan banyak orang yang gak percaya gue fans Clippers Danny Manning, we love you Danny Manning udah lama nih Coo Richardson Coo Richardson, we love you Eric Payet Kosky, we love you so much nah ini Clippers ini kan dateng Paul George sama Kawhi lain, tapi gue jujur sebagai fans Clippers pun kaget Paul George mau ke Clippers karena gak ada beritanya sama sekali tiba-tiba, emang behind close door dealnya dan ini boleh dibilang salah satu tim yang memiliki pemain defensive player baik banget nih kita tau Kawhi sama Paul George, dua pemain yang yang hebat defense walaupun Paul George kena 3 poin sama Damian Lillard di playoff tapi tuh gue bilang emang tembakannya bagus juga Patrick Beverly jagoan lu itu gila dan juga ada Montress Harald Montress Harald juga pemain yang hustle banget nah dengan kombinasi ini dan masih ada Lou Williams apakah Doc Rivers bisa membawa Clippers juara nih? tapi kalo itu dia, Doc Rivers kalo ada orang yang bisa menghancurkan sebuah sebuah kesempatan dengan udah dikasih begitu banyak chip yang udah kepingan puzzlenya udah lengkap semua dan senjatanya udah ada semua gitu the only coach who can mess things up with this kind of line up ya dong kita tau juga waktu itu ada CP3 Black Griffin sama Deandre Jordan juga gak bisa-bisa tuh juara tuh dan apa ya PG gak akan mulai sepuluh 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 ini adalah tim yang terbaik ini adalah tim yang terbaik ya ini adalah tim yang terbaik kata pemain NBA juga seperti itu Kauai mungkin gue rasa miss 20-25 game untuk load management jadi gue sebagai fans Clippers sih cuma pengen lihat semua pemainnya healthy pas playoff sih gue gak peduli seat berapa mereka, seat 2, 3, 4 tapi gue gak pikir itu penting kalo semua sehat gue bilang Clippers itu gak bisa ngalahin dalam 7 game dalam 7 game itu gue rasa susah untuk di kalahkan tapi kita ngomonginin juara nanti aja terakhir tapi sekarang kita ngomongin Warriors nih gak ada KD, sekarang staff bebas gue seneng banget nonton staff tuh udah bebas emang kayak apa aja boleh dan ini bisa jadi malah justru ketika semua orang udah gak ngelihat Warriors staff akan berpikir mvp mvp iya dan yang lain bisa nyetak couple poin dalam 25 menit lawan Timberwolf menurut lo, Warriors ini karena sisa Dreyman sama staff nih sama D'Angelo Russell Klay masih 50-50 bisa main nih Kalo Klay bisa menjelang mid season gitu worth an addition dan juga kalo D'Angelo ngerti role ntar di tim ini gue maksudnya kayak kamu tahu apa yang kamu akan mendapatkan dari Dreyman ya menurut lo bisa seat number berapa nih? Warriors di West 4 ya? wah tinggi juga ya gue masih bilangnya 6 atau 5 5 atau 6 lah dan kemarin juga banyak nanyain gue kak ini gimana nih Jordan Poole ini rookie nya kemarin juga banyak nanyain gue masing-masing masuk di Instagram gue banyak banget sama rugby wah gue kalo ngomong yang banyak-banyak masuk di DM tuh gue inget sama 1 account di Instagram ada 1 lah ada 6 ada yang nanyain Jordan Poole juga gue liat kayak emang rookie ini cunin banget dengan permainannya cocok ya dengan sistemnya Warriors kalo gue sih middle of the pack kalo ada Klay nanti bisa long way karena emang core awalnya Klay, Draymond, sama Staff orang lupa itu orang tuh ingetnya kalo ada KD setiap Golden State ada 3 pemain yang baik walaupun emang hilang Igu Dala si Igu Dala itu Igu Berat Sean Livingston juga retired tapi perangannya sangat besar 2 pemain yang besar 2 pemain yang besar dan dapetnya Willy Collistein gue juga agak bingung sama Willy Collistein cuma kita harapkan Willy Collistein bisa berkontribusi untuk Warriors dan juga Jordan Poole gue lupa sih backup point guard mereka siapa ya kore yang penting itu 3 itu gue bilang si Steph dan Klay dan Draymond itu yang menenangkan 73-9 cuma lo selalu lupa ini adalah kore pelatih masih sama ya, sekolah kita harus kembali ke arah sekolah dan New Stadium dan kita akan menang Dark Horse di West banyak tim yang kita suka Dark Horse di West ada Blazers yang masuk ke Conference Finals ada Denver Nuggets dengan pemain-pemain mudanya yang kemain berhasil menjadi CD number 2 ya dan kemudian kita menangkan Utah Jazz Utah Jazz yang bisa datang dengan beberapa pemain bagus dan juga Donovan Mitchell Yuta serius dan yang terakhir ini tim yang baru gue tonton Houston Rockets dan juga Russell West jadi menurut lo di West kayaknya jawabannya udah Yuta aja ya, Rockets bukan Dark Horse Rockets ada di sana dia akan berkumpul di tempat pertama jika Harden selalu tinggal di line-up dan kalau Rusty mungkin salah gue mengkategorikan dia Dark Horse dia bukan Dark Horse tapi kalau lo pilih Yuta Jazz atau siapa? Yuta tapi juga Yuta gak bisa masukin kartu karena Rusty itu itu legit blazers saya pelikin jadi blazers nah itu blazers blazers di play-offs saya gak tau apa yang mereka minum di Oregon tapi mereka gak merasakan perasaan tidak peduli apa yang mereka bertemu dan semua tim yang datang ke stadion mereka takut tapi kita boleh ingat keren sih mereka main-main di play-offs semua pemain yang harus step up yang harus perform di play-offs perform lebih baik dari yang diharapkan CJ sama Dame gila ke Dame last shot kamu ingat against OKC CJ konsisten juga hitting shots dan waktu lawan Nagus pun juga seru ya sebenernya waktu lawan Nagus tapi mereka memang harus tunduk di final conference mereka harus tunduk juga against Warriors tapi menurut lo blazers nih berarti drug horse nya di West mereka dapet Hassan Watseid ya seasonnya Ken Basel akhirnya dia bebas dari dari main gue mulai sebenernya Hassan Watseid itu itu double-double machine harusnya double-double machine sempet sebelum dia dapet gaji yang gede banget itu itu kayaknya yang membuat karakternya berubah jadi spolster juga mungkin dia bukan orang yang sama yang saya tahu yang saya sign itu itu tempat yang bagus itu bukan seperti Miami di mana kamu bisa menemukan apa-apa seperti Pandora yang 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 sudah masih yusuf yang masih rehab juga kita ga boleh lupa adanya dan sama baik tapi masih mungkin tapi kalau Nugget ini mpj Michael Porter Jr. Ball 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 Dia berbicara untuk menjadi salah satu Stil juga Mungkin Stil juga di draft Dia underrated Dan aku pikir dia bisa melakukan lebih baik Dan aku pikir dia harus menjadi Di rookie kemarin Di draft pick Aku terkejut Nuggets Dapet blue chip banget Semoga bisa kayak papanya Papanya kita tau Ball Ball You're a legend Ball in State Warriors Dan juga di Bullets sama Maxi Bucks Dan kemudian Sekarang kita pindah ke rookie Rookie of the year Zion Williamson sekarang Di preseason luar biasa Persensasi tinggi banget Kalo lu suruh pilih Ada Zion, Jamoran Ada RJ Barrett Ada Jaguan lu Kobe White Ada Michael Porter Jr. Cam Radish Kalo menurut lu kira-kira Siapa nih yang bisa jadi kandidat kuat Untuk jadi rookie of the year Outside bet gua Scoring machine In the team yang lagi butuh Superstar baru In a city that needs a new hope After Lebron Outside bet gua Kevin Kevin Porter Jr. Kevin Porter Jr. Wow Gak jangka sih Adi ngomong Kevin Porter Jr. Emang Kevin Porter Jr. Emang Kevin Porter Jr. Satu preseason game Lumayan solid mannya Dan He's a proven scorer Kalo lu percaya sama dia Kalo Cleveland percaya sama dia Give the ball to him Walaupun Dia duduk agak gila sih Mainnya jago banget sih Tapi Ini long shot banget sih Tapi gua yakin dia bisa Kalo dia dapet kepercayaan sih Bisa sih Karena kita tau juga Dia bisa Kalo bulat dari segi Point Scoring Dia bisa mendekati Zion Saingannya sih Jordan Clarkson ya Di sana ntar ya Dan juga ada Darius Garland Paulin Saxton Kevin Love Wow Kaget sih gua masih shock gua Adi milinya Kevin Porter Jr. Itu bener gak nyangka gua Dari utuh Kalo inisal Tetep gak Zion juga Tetep gak Zion juga Tapi kalo Jamoran juga Menurut lu Menurut lu Tim Memphis muda-muda nih Memphis muda-muda Memphis Heôiin Veronica Jackson Apa ya Pemain paling penting Sepanjang Satu dekade هو Onley Conley Tapi ya dia pindah ke jazz Yang benerus Gue pas banget sih Tapi gue juga juga asyiduet Jamoran dan juga jaren jackson. karena menurut gua dua pemain itu bisa akan bisa ngangkat sih, akan jadi duo baru di memphis dan jaren jackson jr gua ambil di nba fantasy gua tuh jadi lu better play really good ya. so.. lu believe as i believe in ja i believe in ja. believe in ja belum, karena belum liat regular seasonnya karena gua masih milihnya safe bet aja. safe bet zion. karena menurut gua dia monster banget. iya vegas bet lah. karena itu monster banget dia biasa. dia unik. tapi gua kurang suka. gua gak suka kayak body shape nya body shape karena makanan nya enak semua di neolis dia tuh tau nih neolis makanan nya kayak apa kayak mix antara zeebo sama maybe you can say zeebo dan isaiah rider atau big dog big dog big dog glenn robinson oke tapi emang zion nih yang kita masih ragu adalah tembakannya ya shooting nya masih dia bisa inside game nya bagus ini tuh gua suka rookie lagi itu adalah nickel alexander walker gua bilang tuh temennya zion tuh bisa bagus juga itu saudara sepupunya shy shy ya gilgis so itu rookie of the year gua zion dia yang paling gila di yaitu kevin poeer jr tapi gua suka kevin poeer jr i like him juga gua ketemu dia di true league orangnya baik banget gua suka sama dia kan pokoknya semua orang yang baik sama merwaki pasti semua orang itu pasti bagus biasanya gitu sih kecuali aduh gak usah disebutin dari celtics spada spada juga jago baik sama gua baik juga pokoknya kalo raki sama raki naik jalan berangnya tapi gak usah diciripan jalan berangnya kita liat jalan berangnya lagi fighting for a max contract but itu rookie of the year so now we go to NBA finals gua duluan karena gua gampang pilihnya yaitu Los Angeles Clippers gua guaranteed waduh kalo dulu di NBA suka guarantee siapa ya Rashid Wallace atau Cia gua lupa tuh dulu suka guarantee-guarantee gitu ya iya nih kalo semua sehat Clippers bisa masuk final akhirnya gua bisa melihat tim favorit gua masuk final nih kalo memang semua sehat dan juga dari East gua pegang Bucks which is so safe ya safe banget sih tapi safe nya masuk akal kalo Adi i'm going with the Houston Rockets from the West waw gila lo biasanya ini Rocky yang bilang biasanya gua pilih Rockets lu gak pernah meneng gua udah kapok kok ya tapi pertahun ini berbeda karena everything kayaknya on the line buat Rockets dan gua berharap Russell Westbrook gets on board secepatnya gets with the program secepatnya dan Capella akan menjadi big man yang sangat berpengaruh lagi-lagi di musim ini lebih berpengaruh dari musim-musim sebelumnya Harden is Harden dan dia harus terus ada di roster ini dan Rockets ga boleh lupa kemarin Gerald Green patah kakinya pas lagi di Jepang gua gak lihat tuh kapan sepatahnya tiba-tiba pas ketemu di airport udah pake tongkat berarti pas malem ya mungkin gua gak tau tuh kapan pas lagi main dia main main siat-siatnya ketemu di airport malemnya mpjtucker 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 dan yang pasti juga mereka main intense banget latihannya itu loh yang gua liat dari video lu kemarin kan it's only preseason tapi mereka treatnya sebagai latihan udah kayak playoff sih intensitasnya latihan pick and roll defense bisa berantem loh Capella sama Harden gari-gari kata Harden si Capella mungkin berdirinya salah atau gimana tapi udah mau dorong-dorongan gitu lah intense banget dan juga mpjtucker sempet bersetegi wah gua gak ngerti bahasa bahasanya bersih tegang dengan coach John Lucas John Lucas sepuh di perbagaan tekses area dan sekitar Spurs dulu juga kan dia gak suka bagaimana John Lucas nge-call follow dia langsung boleh dilempar padahal Lucas sekarang itu ya kayak dia buat main tamar pemain kayak coach buat speciality-nya bisa jadi dan sama John Lucas diliatin dong si juga 10 detik ada lah pokoknya tapi itu Adi ya Adi Philadelphia 76ers Joel Embiid menuju ke final dengan Ben Simmons kita suka city menuju semua Ben Simmons lebih baik lebih baik lebih baik kita berdua punya juara baru lah ya di season 2019 Raptors itu fun tapi Kyle Lowry kayaknya sama Pascal seneng-seneng aja mainnya lah ya sama Mark sama Mark sama Mark udah juara lah udah juara semua masuk play-off udah bagus lah masuk play-off masuk lah masuk lah kalau di East lah masih bisa masuk lah kayaknya Pascal Siakam tahun ini bakal jadi ga bisa mau simpur player lagi udah ya mungkin defensive player of the year no chance go bear tapi Pascal sekarang first option di Raptors soalnya main fantasy NBA mungkin harus ngambil pascal Siakam sih kalau kemarin di ESPN dia ranking nomor 10 atau 11 gitu jadi yang paling lain itu Montres Harald gue ga ngerti bisa ranking 28 kalau itu gue mikir gila ya kayaknya menitnya ga akan banyak kayaknya mungkin menitnya banyak tapi touchesnya gue ga tau seberapa banyak gitu dengan banyak pemain ini apalagi kita tau PG Paul George suka banget tuh nahan-nahan bola itu kan dia ga suka ngoper kayaknya main PG sama Russell kurang untuk kebaikan Clippers PG segera kembali ke tim amin sama Kuai sehat-sehat aja sehat-sehat aja ilangnya cuma berapa 20 game iya 20 sampai 25 game tapi 20 lah 20, jangan 25 tapi kalo misalnya mereka semua oke tim yang bisa nembus 60 60 plus ya cuman Clippers maybe Clippers only sih iya dan gue harap juga Jason Tatum lah gue tuh berharap sama Jason Tatum jadi all star karena itu jagoan gue juga tuh jadi terima kasih itu aja tuh itu aja itu aja season preview NBA dari kita kalo ada kata-kata yang salah mohon maafkan kita disini hanyalah fans NBA dan kita ga tau semuanya juga manusia belakang kalo ada yang kurang-kurang kita ga bahas mungkin kayak Atlanta Hawks kita ga bahas jadi maafkan saja kita tau Atlanta Hawks bisa diliat di Youtube gue ada Atlanta Hawks terus ada mungkin Adi mau ngebahas Charlotte ya kan terus kayak Magic terus kayak bisa ga Pistons masuk ke Conference Finals itu semuanya ada di Hawks gila sih Trey Young gue bilang Trey Young juga bakal jago banget dan mereka ngambil 3 pemain yang satu agak ga penting sih Chandler Parsons you never know you never know you never know Chandler yang dulu apa Chandler yang sekarang yang kemarin maksud gue iya dan juga masih ada Evan Turner mereka ngambil Alan Crab jadi ini campuran antara pemain muda Cam Radish dengan pemain-pemain veteran jadi menarik sih John Collins jadi Hawks mungkin melakukan sesuatu yang besar jadi di thank you guys itu aja review dari kita sekali lagi sorry kalo kita ga bahas semuanya nih kita juga videonya udah lumayan lama ini udah 30 menitan jangan sampe kita bikin 50 menit iya kalo kita bikin 50 menit malah ga ada yang mau dengerin lagi jadi documentary man jadi podcast tapi ini kayak podcast sampe mau dengerin podcast gitu sih ga ada lah ga ada kalo gua buka di instagram gua ada ngerin podcast gua belum ada sponsor nih belum ada sponsor yang masuk nih channel gua nih so guys itu aja video gue hari ini kalo kalian punya comment langsung tinggal ini comment section di bawah jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment dan jangan lupa untuk subscribe thank you for watching I'll see you guys next video peace